Halo, hai, yipi! Desain kanva with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain yang spesial yang berkaitan sama lebaran Menggunakan kanva free aja Desain yang satu ini sangat unik banget, jadi aku saranin teman-teman harus langsung praktekin aja Karena hari ini kita bakal bikin desain atau pelebaran yang bentuknya permen kayak gini Teman-teman bisa isi aja dengan uang lebaran atau mungkin snack Teman-teman udah liat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan klik custom size Di sini kita ubah dulu dari pixel ke centimeter ya teman-teman Untuk bagian width-nya, kita atur 17 Untuk height-nya, 11 Kemudian kita klik create new design Setelah Tuntun masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah ke bagian file Kemudian klik view setting Dan kita show rulers and guides Dari sebelah kiri, Tuntun bisa tarik aja garisnya ke angka 5,3 ya teman-teman Harus sama persis Oke deh teman-teman, untuk garis pertama sudah berada di 5,3 Tuntun bisa tarik lagi garis yang kedua ke angka 11,6 Nah, sekarang Tuntun sudah punya area desainnya Area desainnya ini terbagi menjadi 3 bagian Area 1, 2, dan 3 Area desainnya teman-teman yang jadi fokus utama itu area tengahnya Sedangkan area belakang ini yang akan kita lipat ke belakang Supaya membentuk seperti permen Jadi, kalau nanti kalian bikin desain Kalian perhatikan jangan sampai informasi atau teksnya keluar dari garis yang satu ini Di sini kita akan ganti dulu aja warna latar belakangnya Aku akan pakai warna kuning Kuningnya aku rasa mau pakai kuning muda ya teman-teman Untuk kode hexnya itu di FFF5C2 Kemudian, Tuntun bisa klik aja elemen Di sini kita cari aja Ramadan Kemudian kita klik grafik Tuntun bisa bikin desain sesuai keinginannya kalian Nah, di sini aku akan pakai elemen yang satu ini Tuntun bisa pilih elemen yang ada di Canva Pro Ataupun elemen yang ada di Canva Free Kemudian aku cari aja elemen Idul Fitri Kita klik grafik Oke, di sini ada tulisannya Kita perkecil dulu Pastikan tulisannya berada di dalam teks tengah ya teman-teman Ketika kalian bikin desain Desainnya kalian jangan terlalu mepet sama daerah atas dan daerah bawahnya teman-teman Kenapa? Karena daerah atas dan bawahnya akan kita potong secara zigzag Supaya menyerupai permen Jadi, jangan lupa teman-teman Kalian sisakan bagian atas dan bagian bawahnya cukup lebar ya Supaya nanti ketika kalian gunting Gak kegunting area desainnya kalian Kemudian untuk warnanya aku sesuaikan dulu aja Sesuai dengan tulisan yang ada di atas Oke deh teman-teman, untuk desain utamanya aku rasa udah cukup kayak gini aja Teman-teman juga bisa selipkan pattern di bagian atas desainnya kalian Di sini aku mau kasih pattern kayak checkered board kayak gini Supaya ketika nanti kalian bentuk jadi permen Polanya itu gak kelihatan monoton Jadinya ada dua gradasi kayak gini teman-teman Di bagian elemen kita akan cari aja checkered board Kita klik grafik, teman-teman bisa pilih elemennya Kalian bisa cari aja yang versi gratis Di sini aku pakai yang ini nih Kebetulan versi gratisnya Kita taruh di bagian atas Kira-kira tiga tile kayak gini ya teman-teman Kalian bisa copy paste aja Bagian checkered boardnya Supaya memenuhi area atas ya teman-teman Kemudian kalian copy paste Kita pindahkan ke area bawah Pastikan kembali apakah area desainnya kalian sudah berada di tengah dari desainnya Di sini aku udah ubah dari warna hitam putih menjadi biru putih aja teman-teman Dan tara aku rasa desainnya udah cukup sampai disini Udah sesuai sama keinginannya aku Teman-teman bisa klik share terlebih dahulu Kemudian klik download Downloadnya sebagai PNG Tapi teman-teman sampai disini belum selesai desainnya kita Kita download dulu ya hasil desainnya kita Setelah teman-teman berhasil mendownload hasil desainnya kalian Kalian masuk lagi ke canva.com di bagian home-nya Di sini kita akan cari A4 dokumen ya teman-teman Kita klik yang ini Setelah teman-teman masuk ke blank page A4 dokumennya Teman-teman bisa upload dulu aja file desain yang udah kalian buat sebelumnya Kalian bisa klik upload file Kemudian nanti akan secara otomatis ter-upload ke Canva Nah teman-teman bisa klik dulu aja file desainnya kalian Kalian taruh desainnya di batas kiri seperti ini Kemudian kalian tarik ujungnya sampai muncul kotak kayak gini lagi Kalian pastiin area desainnya kalian memenuhi kotak ungunya kayak gini Setelah itu kalian bisa copy paste Kemudian kalian geser ke bagian bawah Baru deh teman-teman bisa klik share Kemudian kalian klik download Downloadnya saat ini bukan sebagai PNG Tapi teman-teman download aja sebagai PDF print Kalau teman-teman udah langganan Canva Pro Kalian bisa download aja sebagai CMYK mode Cuma kalau misalkan kalian masih pakai Canva Free Kalian bisa download aja sebagai RGB mode Teman-teman bisa cetak desainnya Pakai berbagai jenis kertas yang kalian inginkan Misalkan kertas I4I, kertas HVS, atau kertas art paper Di sini aku pakai kertas art paper Setelah itu siapkan gunting atau cutter dan juga double tip Aku saranin sih teman-teman pakai double tip yang ukurannya sedang kayak gini Jangan pakai lem ya teman-teman Kalian bisa potong dulu desainnya sesuai dengan pola Menggunakan gunting kayak gini Atau mungkin pakai cutting board atau cutter Dan juga penggaris kayak gini Setelah selesai Teman-teman bisa taruh aja double tipnya Di sisi belakang kertasnya Tom-teman akan taruh double tip ini di sisi atas Di sisi samping Dan di sisi bawah Setelah itu kalian bisa buat pola permennya Kalian lipat ke belakang pola desainnya Setelah itu kalian buka double tip yang ada di sisi kiri Kemudian kalian tempelkan Next, kalian juga bisa buka double tip sisi yang paling bawah Kemudian kalian tempelkan dengan rapat Nah sekarang Sebelum kalian buka double tip sisi atas Kalian perlu isi dulu dengan uang Snack atau permen Setelah itu Teman-teman buka deh double tipnya Dan kalian tempelkan bagian atasnya Tekan-tekan area samping Supaya permennya kalian lebih kelihatan menggembung Setelah itu Teman-teman ambil gunting Dan potong aja secara zigzag Di bagian atas Dan bagian bawahnya Kalau misalkan teman-teman gak ada gunting dekorasi Kalian juga tetap bisa bikin efek zigzag kayak gini Pake gunting biasa Dan tara Amplop permennya kita sudah selesai Oke deh teman-teman Gimana? Kalian udah bisa kan untuk bikin amplop lebaran Dalam versi permen kayak gini? Tonton yuk langsung dipraktekin aja Jangan cuma ditonton doang nih tutorialnya Tag aku hasil desainnya teman-teman Dan juga hasil amplop lebarannya kayak gini Di Instagram story Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di AtKanioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian tulis aja di kolom komentar Jangan lupa subscribe Dan juga like video ini Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye